Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di channel kami dimana channel ini selalu berbagi pengalaman mengenai berkebun alpukat dalam waktu yang singkat ini marilah kita bersama-sama untuk saling ajang ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua para petani alpukat dan pecinta alpukat karena pada saat ini kita masih selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rahani oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa nah baiklah saudara-saudaraku tidak lain dan tidak bukan pertemuan kali ini kami hanya ingin membagikan video mengenai perkembangan tanaman alpukat kami dari awal sampai akhirnya panen air panen kami tidak akan bosan-bosannya untuk membagikan perkembangan tanaman alpukat kami saudara-saudaraku tanaman alpukat itu mudah sekali dikebunkan kalau kita tahu caranya maka dari itu maka dari itu marilah kita sama-sama berbagi pengalaman di channel ini apabila ada yang punya pengalaman selain dari pengalaman kami disini boleh ditulis di kolom komentar sebaliknya jika ada yang perlu ditanya boleh juga ditulis di kolom komentar nanti kita sama-sama jawab kita rempukan di kolom komentar untuk tanaman alpukat itu kuncinya satu agar bisa tumbuh baik subur dan cepat berubah itu kuncinya satu pertama maaf kuncinya banyak sekali caranya yang pertama itu tanaman alpukat itu seperti tanaman tanaman lain dia membutuhkan makanan makanannya kita harus rutin memberikan pupuk baik organik maupun kimia jadi di poin satu ini kita jangan sampai telat intinya jangan sampai telat memberikan pemupukan karena pupuk itu adalah makanan untuk tanaman alpukat agar supaya tanaman cepat tumbuh subur dan cepat berbuah untuk selanjutnya yang kedua tanaman alpukat itu rentan sekali terhadap penyakit daun ada beberapa tidak semua sih untuk ada beberapa varian atau jenis varian varian yang tahan terhadap penyakit akan tetapi tidak menutup kemungkinan tanaman alpukat itu tetap akan diserang penyakit terutama penyakit daun biasanya ulat untuk penyakit ulat tersebut kita penyakit daun itu yaitu ulat itu kita harus lakukan penyemprotan kita harus melakukan penyeprai diseprai setiap terkena penyakit ulat itu dengan penyemprotan sesuai dengan serangan penyakit kita harus cepat melakukan penyemprotan untuk yang selanjutnya yang ketiga tanaman alpukat itu tidak tahan terhadap kurang tahan ya kurang tahan terhadap sinar matahari atau panas di musim kemarau sehingga untuk yang ketiga ini kita harus lakukan penyiraman penyiraman rutin di pada saat musim kemarau biasanya di bulan Agustus sampai Oktober itu kita harus rutin melakukan penyiraman karena tanaman alpukat itu harus banyak harus cukup air akan tetapi tidak pula boleh berlebihan airnya karena tanaman alpukat juga selain dia butuh air terlalu banyak air pun tidak baik jadi tanaman alpukat itu harus cukup air saja jangan sampai berlebih tanaman alpukat sebelum kita berkebun alpukat baiknya kita harus mem apa ya kita harus membuat saluran pipa-pipa kalau kita punya modal kita berikan saluran air ke pangkal batang untuk pengairannya kita harus membuatkan sumur bor jika jika lahan jauh dari sungai kita harus membuatkan sumur bor akan tetapi kebetulan tanaman alpukat saya disini dekat sekali dengan sungai sehingga dalam penyiraman kami lakukan seminggu sekali pada saat musim pemarau itu dengan menyedot air dari sungai untuk dialirkan ke saluran irigasi yang telah kami dibuat seperti ini untuk selanjutnya yang keempat yaitu pruning tanaman alpukat itu harus dilakukan pruning atau pengurangan dahan yang tidak berguna dahan yang tidak produktif kita bisa pruning sehingga pertumbuhannya tidak terbagi oleh dahan-dahan yang tidak berguna kita buang saja kita sisakan dahan-dahan yang ingin kita pelihara agar supaya makanan terfokus di batang yang kita sudah atur nah untuk yang keempat untuk yang keempat saudara-saudaraku berkebun alpukat agar supaya cepat tumbuh besar subur dan cepat berbuah itu salah satunya adalah pembersihan gulma untuk pembersihan gulma itu sendiri kita harus lakukan secara rutin jangan sampai gulma tumbuh di areal lahan kita agar supaya tanaman alpukat kita tidak banyak gulmanya perlu diketahui gulma itu tanaman apa ya tumbuhan pengganggu kenapa saya katakan demikian karena pupuk yang kita berikan itu akan berbagi dengan gulma sehingga tidak terserap sepenuhnya oleh tanaman alpukat kita untuk selanjutnya saudara-saudaraku kita harus rutin melakukan penelitian maksudnya disini jika ada penyakit sebelum terlambat kita harus cepat melakukan tindakan sehingga tidak merambat ke tanaman satu ke satu yang lainnya sehingga susah dikendalikan sehingga kita harus melakukan penyuluhan setiap hari kita lakukan penelitian apa yang apa ya penyakit yang ada di tanaman alpukat kita bisa kita ketahui sejak dini sehingga kita dapat mudah sekali untuk melakukan pembasmian hama tersebut dari sejak awal kita sudah tahu sehingga mudah sekali untuk mengendalikan hama tersebut baiklah saudara-saudaraku demikian tadi tips cara berkebun alpukat agar supaya cepat tumbuh subur cepat besar cepat berbuah tanamannya rimbun dan hasilnya sangat-sangat bagus optimal yang apa yang kita inginkan seperti apa yang kita inginkan seperti itulah caranya bila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesarnya saya rasa untuk pertemuan kali ini sampai disini dulu saya Eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu untuk saudara-saudaraku dimanapun berada selamat menikmati